Jadi ini tuh sedikit mirip sama sapot tahu ya cuman biasanya kan pakai tahu sutra yang lembut Nah ini pakai tim telur lebih lembut lagi Hai semua buku kedua aku sudah terbit ya kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia Jangan sampai kehabisan Halo welcome back to my channel Divina Hermawan hari ini kita akan bikin brokoli sauce siram Nah ini tuh merupakan salah satu hidangan brokoli yang favorit ya pakai sauce siram udah pasti gurih Dan yang akan membedakannya lagi hari ini tuh aku akan menyajikannya menggunakan tim telur Jadi ini satu hidangan itu udah komplit ya ada protein dan juga sayur ya Untuk bahan-bahannya pastinya kita akan perlu brokoli ya lalu bawang putih dan juga bawang bombay Kalau kalian mau tambah topping lain misalnya jamur kalau nggak ayam udang ya dan lain-lain itu pastinya bisa banget Nanti diperhatikan aja pada saat masuk-masukin bahannya Lalu untuk sauce siramnya kita akan gunakan sauce siram kecap asin gula kaldu ayam bubuk tepung maizena dan juga air Untuk tim telurnya ini opsional ya kalian mau pakai atau nggak mau pakai juga nggak apa-apa Kita akan perlu telur air atau bisa juga pakai air kaldu ayam dan juga garam Oke yang pertama ini kita akan siapin tim telurnya ya karena kalau yang lainnya cepet banget masaknya Ini aku udah siapin air kita masukkan telur Untuk perbandingannya ini 1 banding 2 ya jadi kalau telurnya 100 ml airnya 200 ml kayak gitu Terus ini aku kasih bumbu garam dan tinggal kita aduk aja Nah ini telurnya kita bener-bener aduk sampai telurnya tuh terkocok lepas gitu ya Oh iya kalau kalian airnya ini mau diganti sama kaldu ayam itu juga bisa Cuma pastiin jangan terlalu asin juga Karena kan nanti kita akan sajikannya bersamaan dengan si brokoli sauce siramnya Oke kalau udah siapkan wadah anti panas Ini tinggal kita saring aja supaya lebih lembut nanti teksturnya Nah ini juga cukup pentingnya supaya si telurnya bener-bener lembut Kita perlu tutupin wadah mengukusnya ini Pakai aluminium foil Kalau nggak kalian bisa juga pakai cling wrap Atau nggak bisa juga pakai tutup panci atau piring lagi gitu Yang penting si uapnya tuh nggak masuk ke dalam Nah untuk mengukusnya juga jangan lupa cukup pakai api sedang kecil Supaya nggak terlalu panas Kalau terlalu panas biasanya si tim telurnya tuh jadi berpori Nggak apa-apa sih bakalan tetap enak gitu Cuma kalau mau lebih bagus yang mulus Untuk mengukusnya ini kurang lebih 20-30 menit Jadi tergantung ketebalan dari si adonan telurnya Kalau setipis ini sih paling 20 menitan juga pasti udah matang Oke sekarang kita akan siapkan untuk bahan lainnya Yang pertama untuk brokolinya Kita tinggal potong-potong aja Untuk ukurannya kalian bisa sesuaikan sesuai selera Kalau aku suka dia agak besar-besar Jadi lebih menarik pastinya Lalu untuk batang brokolinya juga ini aku akan pakai Jadi kita akan kupas dulu Bagian yang kerasnya dan bagian tengahnya ini bisa kita potong-potong Nah untuk si brokoli floretsnya ini kita akan cuci Jadi kalau aku tuh cuci biasanya pertama kita akan cuci dulu sekali Lalu ini satu persatu kita bilas di air mengalir Supaya kalau misalnya ada ulet dan lain-lain itu bisa lepas Nah kalau sudah tahap ini opsional Aku mau rendem juga pakai air dan juga garam Nah ini tujuannya supaya ngerontokin kalau ada pesticida dan lain-lain Selain pakai garam kalian bisa juga pakai sabun cuci buah sayuran Biasa yang food grade itu bisa tinggal pakai dikit aja Untuk ngerontokin kalau ada pesticida dan lain-lain Nah untuk rendemnya ini sekitar 5 menitan juga cukup Lalu tinggal kita bilas sama air Karena kalau nggak dibilas pakai air takutnya asin banget Jadi ini bilas aja pakai air Dan brokolinya siap untuk diolah Untuk bahan lainnya disini ada bawang bombay Kita iris-iris Dan juga untuk bawang putihnya ini aku mau cincang Sekarang untuk saus tiramnya juga ini aku mau campur dulu semua jadi satu Karena nanti masaknya bakalan singkat Ini aku udah siapin air Kita tambahkan saus tiram Lalu ada kecap asin Gula Kaldu ayam Dan tepung maizena sebagai pengental Untuk takarannya aku udah tulis semua di description box ya Nah untuk bahan-bahan bumbu saus tiram ini kan sebenernya simple banget Cuman yang paling penting biasanya komposisinya Supaya rasanya seimbang antara gurih, manis Dan juga dia tuh nggak terlalu overpower gitu Nggak terlalu asin Oke ini udah siap semua Sekarang kita akan masak ya Ini kita bisa cek telurnya Tuh dia udah mateng ya kayak gini Kalau ditusuk pakai pisau juga dia udah nggak keluar air Berarti udah mateng Oke sekarang tahap ini opsional Aku mau rebus dulu brokolinya Kalau kalian mau langsung masak nanti sama saus juga nggak apa-apa Biasanya kalau kalian langsung tumis brokolinya dari mentah Nanti si brokolinya itu dia warnanya kurang cerah dan juga menciut gitu ya Jadi kecil-kecil Kalau direbus dulu kayak gini Tuh kalian bisa lihat ya Dia kan meresap airnya Dia udah empuk Warnanya juga masih bagus Sekarang sisihkan brokolinya Kita akan masak untuk sausnya Ini panaskan minyak Lalu untuk bawang putih yang udah cincang tadi Kita akan masak ya Seperti digoreng gitu sebentar Ini cukup pakai api sedang kecil Supaya nggak pahit, nggak gosong Dan bawang putihnya ini mau aku angkat untuk taburan Kalau kalian mau langsung masak dengan bahan lainnya juga nggak masalah Sekarang kita akan masukkan bawang bombaynya Nah kalau misalnya kalian suka aroma jahe Mau ditambahin jahe iris juga boleh ya Cuman ini aku masak buat anak-anak Anak-anak aku kurang suka jahe Jadi aku nggak pakai jahe Lalu brokolinya juga kita masukin Dan kalau kalian tadi pakai brokolinya yang masih mentah Sama aja kita masukin sekarang Nanti matenginnya di dalam saus Nah terakhir tinggal kita masukin aja sausnya Masak sesaat hingga mengental Dan tinggal kalian koreksi rasa Mau ditambahin merica boleh Atau misalnya kurang manis, kurang gurih dan lain-lain Bisa kalian sesuaikan MENGALA 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 Jadi ini tuh sedikit mirip sama sapotahu Cuman biasanya kan pakai tahu sutra yang lembut Nah ini pakai tim telur lebih lembut lagi Nah selain itu rasa dari si saus siramnya juga dia harus pas Dalam artian seimbang antara gurih, manis dan nggak boleh overpower Nah jadi kalau bikin saus siram terus terlalu asin, terlalu strong Udah pasti kurang enak gitu Makan sedikit aja kesannya udah enak Oh iya sih bawang putih gorengnya juga ini Pastinya bikin lebih meriah, lebih spesial Tinggal dimakan sama nasi Hidangan ini udah lengkap banget ya Anak-anak juga pastinya suka Oke kalau gitu thank you for watching Kalau Rikuk jangan lupa tag Dan temukan juga resep-resep singkat lainnya Di Instagram, TikTok dan juga shortnya Devina Hermawan Like, subscribe, share dan komen di bawah ini Stay tune terus and see you in the next video Sub indo by broth3rmax